Kompasi yang dimulai dengan informasi Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pori Irjen Asep Hendra Diana mengecek langsung kondisi kesehatan Kapolda Jambi dan korban lainnya yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Pola Jambi. Kapus Dokkes Pori memastikan hari ini kembali melakukan atau kembali dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada Kapolda Jambi dan korban lainnya. Jika diperlukan pengobatan lebih lanjut maka Kapolda Jambi akan dibawa ke Jakarta. Kapus Dokkes Pori juga memastikan timnya sudah menurunkan dokter spesialis bedah, ortopedi, THT hingga mata untuk menangani para korban kecelakaan heli. Memang untuk Bapak Kapolda hari ini pagi ini masih proses pemeriksaan penunjang CT scan dan pemeriksaan yang lain. Memang sih ada rencana kalau memang dibutuhkan misalnya pengobatan lebih lanjut. Kami juga atas perintah Bapak Kapolri, atas perintah pimpinan dan juga dukungan dari semua memang Bapak Kapolda akan kita coba untuk kita evakuasi ke Jakarta kalau memang diperlukan. Terima kasih. 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 Terima kasih.